Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Puluhan lainnya terdampak dan mendapat penanganan medis. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut merilis dan 10 Oktober sore ada 39 orang terdampak dugaan keracunan berasal dari Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut dan Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Korban dugaan keracunan menjalani rawat inap di Puskesmas Cilawu dan Klinik Cihideng, Kecamatan Cilawu. Mayoritas lainnya rawat jalan karena kondisinya tak terlalu mengkhawatirkan. Bupati Garut Rudi Gunawan saat kunjungi pasien keracunan di Puskesmas Cilawu menyatakan pasien sudah ditangani intensif dan Pemkap Garut menjamin semua pasien dilayani dengan baik tanpa dipungut biaya. Ia juga memohon masyarakat berhati-hati dalam konsumsi makanan. Mereka pernah memakan sate yang digarut isinya adalah sate jebret. 14 orang dirawat di Puskesmas di Cilawu, sisanya di tempat lain. Dua orang meninggal dunia, satu dari Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya karena berubah disana dengan Garut. Satu lagi berasal penduduk dari desa Soekatani, Garut. Sedangkan yang sekarang ini kami rawat intensif. Tadi harus sudah dipulangkan 7 orang dan sekarang masih dirawat 4 orang. Sebelumnya diketahui, gejala keracunan warga muncul diduga setelah mengkonsumsi makanan sate jebret yang dijual di Pasar Bojongloa, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Minggu 8 Oktober. Kasus dugaan keracunan itu menyebar kebanyak lokasi lantaran warga yang berbelanja di Pasar Bojongloa bukan hanya dari wilayah Kabupaten Garut, juga dari Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya warga yang membeli untuk dikonsumsi pribadi, ada juga untuk dijual kembali. Pihak terkait telah mengambil sampel berupa sisa muntahan dan sisa makanan untuk diuji laboratorium, guna menentukan penyebab pasti keracunan. Sementara, pedagang sate jebret sedang dilakukan penanganan polisi. Polisi juga disebut sempat ingin melakukan otopsi terhadap jenazah korban yang meninggal, namun pihak keluarga tidak mengizinkan. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi hampir terjadi di semua wilayah Subang sejak sepekan terakhir. Langkanya solar bersubsidi berdampak pada para petani. Langkanya solar bersubsidi ini membuat para petani kesulitan mengisi bahan bakar untuk mesin panen. Alhasil, mereka pun terpaksa memotong padi secara manual. Para petani mengaku mereka sangat membutuhkan BBM solar bersubsidi di musim panen saat ini. Terlebih, petani sudah banyak merugi akibat lahan mereka kekeringan sehingga menyebabkan gagal panen. Langkanya solar bersubsidi ini dampak dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang tidak lagi mengeluarkan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi sejak 27 September 2023 lalu. Terjadi di beberapa daerah dan mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah di daerah. Pada saat mereka minta rekomendasi ke petugas tempat, itu rekomendasinya sementara belum bisa dikeluarkan. Langkanya BBM solar bersubsidi ini juga berdampak pada tidak beroperasinya sejumlah penggilingan padi di wilayah Pantura, Kabupaten Subang. Menyusul viral tumpukan sampah di pantai Cibutun, tim gabungan forum komunikasi Pemda Kabupaten Sukabumi Susur Sungai Cimandiri mulai dari Muara Cimandiri hingga 6 km ke area bagbagan perbatasan desa Citarik Palabuhan Ratu dengan desa Cidadab kecamatan Simpenan. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan bahwa giat susur sungai tersebut untuk mengetahui kondisi Sungai Cimandiri lantaran hampir 75% sungai-sungai yang melintas di Sukabumi bermuara di Cimandiri. Marwan juga mengajak Kapolres Sukabumi dan DIP 0607 Kabupaten Sukabumi beserta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Sukabumi hingga Basarnas. Memastikan ya kondisi muara Sungai Cimandiri ini karena dari beberapa sungai-sungai yang ada di Kabupaten Sukabumi 25% ada di sini. Kita telusuri, kita lihat semua clear ya. Tidak ada persoalan-persoalan seperti yang viral sampah terjadi di Sibutun dengan tumpukan sampah garmen atau sampah bukas kait itu. Berarti untuk asumsi saja lah sampah yang ada hari ini yang ada di pinggir pantai ini adalah sampah dari laut. Mari cegah kebakaran, utamanya saat musim kemarau. Hindari membakar sampah di lahan kering apalagi dekat kawasan hunian atau rumah. Jangan buang puntung rokok yang menyala di sembarang tempat. Matikan puntung rokok dan buang pada tempatnya. Cabut instalasi listrik yang tidak terpakai dan matikan kompor saat rumah tak berpenghuni. Hindari steker listrik yang bertumpuk. Jauhkan lilin lampu minyak dari benda mudah terbakar. Segera laporkan ke pihak terkait jika terjadi kebakaran kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jabarnau. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabarnau yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI sejawa Barat. Saudara, sebuah kandang ayam di Kelurahan Tonjong, Kabupaten Majalengka, Ludes terbakar akibat dugaan pembakaran lahan di sekitar. Petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP berupaya menjinakan api yang mengancam pemukiman warga dan kandang ayam lainnya. Lurah Cikasarung yang bernama Dudung menyatakan bahwa kandang ayam yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya menjadi korban juga sengaja dilakukan oleh sejumlah warga. Jadi dikhawatirkan karena ini sudah mendekati sekitar 50 meter ke penduduk. Pendudukkan warga. Mengancam berapa rumah dari lokasi 50 meter? Di saat itu ada kandang ayam yang masih produktif, sekitar 5 kandang ayam, sampingnya ada lahan penduduk. Kejadian ini menimbulkan ancaman serius terhadap rumah warga dan kandang ayam yang ada di sekitar kandang tersebut. Saat ini kebakaran kandang ayam ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Polsek Majalengka Kota. Satpol PP Kecamatan Kemang, Bogor dibantu TNI Polri membongkar sejumlah lapak PKL di Jalan Raya Salabenda, lantaran berada di lahan negara dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Saat pembongkaran nyaris terjadi adu mulut pemilik lapak dengan petugas. Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang, Ibrahim mengatakan sedikitnya ada lima lapak pedagang kaki lima yang ditertibkan petugas. Karena para pedagang yang berjualan di lahan aset negara itu selain melanggar peraturan daerah atau perda, untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan, petugas Satpol PP akan terus melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan Jalan Raya Salabenda. Tak hanya itu sejumlah warung gerobak yang ditinggal pemiliknya diangkut ke dalam mobil dan dibawa petugas ke Mako Kantor Kecamatan. Langkah Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor Spesialis Sepeda Motor yang kerap beraksi di Kota Bandung ditangkap polisi. Ke Polres Sabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Budi Sartono mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat ke Polres Sabes Bandung yang kehilangan motor di kediamannya. Atas dasar itulah, maka jajaran Reskrim dan Tim Resmob langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap sindikat curanmor tersebut. Menurut Kompes Budi Sartono, dari hasil pengungkapan tersebut, pihaknya menggelandang enam orang tersangka yang bertindak sebagai pengawas, lalu sebagai eksekutor atau pemetik, serta ada yang bertindak sebagai joki sedangkan dua orang tersangka lainnya adalah bertindak sebagai penyelidikan. Dalam menjalankan operasinya, para tersangka ini bergerak mulai dari pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi. TKP semua di Kota Bandung dan Bandung Raya. Ada yang di kos-kosan, ada yang di parkir, ada juga di ruangan. Sehingga semua lainnya, selama itu kosong, selama itu tidak dijaga, jangan lupa. Dalam pengungkapan kasus tersebut, keenam orang tersangka ini akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun, sedangkan dua orang penadah barang curian akan dijerat pasal 480 tentang penadahan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompes Budi Sartono, selain menangkap para tersangka, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor sebanyak 100 unit. Terima kasih, Anda telah menyimak siaran berita yang di Pembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Terima kasih, Anda.